Fakta paling signifikan dari waktu kita adalah, melemahnya keluarga. Apa yang dirasakan orang, sama pentingnya dengan apa yang mereka lakukan. Ilmu adalah kesediaan untuk menerima fakta, bahkan ketika mereka menentang keinginan. Proposal dan hipotesis psikologi, harus diverifikasi secara eksklusif melalui bukti objektif. Jika kebebasan adalah persyaratan untuk kebahagiaan manusia, maka semua yang diperlukan adalah, memberikan ilusi kebebasan. Tidak ada alasan mengapa Anda tidak bisa mengajari seorang pria untuk berpikir. Pendidikan adalah, yang bertahan ketika segala sesuatu yang dipelajari terlupakan. Masyarakat menyerang lebih awal, ketika individu tidak dapat melakukan apa-apa. Tidak semua orang mau mempertahankan posisi, tidak tahu, tidak ada kebajikan dalam ketidaktahuan. Kegagalan tidak selalu merupakan kesalahan, itu mungkin hanya merupakan hal terbaik, untuk dilakukan dalam situasi seperti itu. Kesalahan sebenarnya adalah, berhenti mencoba. Masalah sebenarnya bukanlah apakah mesin-mesin itu berpikir, tetapi apakah orang-orang itu melakukannya. Manusia bertindak di dunia memodifikasinya, dan pada gilirannya dimodifikasi oleh konsekuensi dari tindakannya. Kita tidak harus mengajarkan buku-buku hebat, kita harus mengajarkan cinta untuk membaca. Rasa cinta pribadi yang stabil, lebih dari sekedar rasionalisasi romantis dari unit ekonomi. Konsekuensi dari suatu tindakan, mempengaruhi kemungkinan bahwa itu akan terjadi lagi. Kita belum melihat apa yang bisa dilakukan manusia, kepada manusia. Terima kasih telah menonton!